oke guys welcome back to senjiakimang ya guys ya jadi di video kali ini gue akan ngebahas tentang cara farming gold part 1 ya guys ya part 1 itu yang gue bahas adalah spam fdr ya guys ya oke lah kita tanpa basa-basi langsung aja kita eksperimen dulu guys solo ke fdr guys ya oke gasker nah sebenarnya gue udah spam guys udah spam tadi ngegb anak-anak guil gitu loh biar apa biar gbxp guil dan ternyata spam fdr kalau berempat itu nggak worth it jadi kita akan coba buat solo oke kita cek dulu gold kita guys 98 15 silver oke ingat-ingat ya guys ya 98 gold dan 15 silver langsung aja gas kan mamang kita cepetin video ini guys ya sampai ke akhirnya let's go nah ini yang gue bahas guys disini guys nah ada bonus dari max level 4 biji akun gue guys jadi kalau kalian punya max levelnya ada 5 biji di akun kalian itu bisa lebih cuan ya guys ya nah di box ini juga kadang-kadang hoki dapat kode ataupun dapet plat skill yang epic kayak gisya itu bisa mahal bisa murah tergantung kehokian kalian nah disini biaya repairnya itu satu gold kita f2 aja soalnya gue pakai golden goose guys ya nah ini golden goose mengurangi biaya repair yang barusan itu 50% guys seharusnya itu biaya repair itu dua gold lebih untuk nanti selling price-nya juga bertambah 15% untuk ngejual item-item yang gak guna dijual ke investasi itu bisa naik harganya 15% guys oke langsung aja kita buka dulu saya bisa guys kalau kalian hoki itu dapet rabbitnya yang warna gold ya guys ya gua nggak sempet record gua dapat tiga kali tadi nah tadi kan sebelum meran itu golnya itu 98-15 silver nah sekarang itu jadi 102-80 silver berarti saturan FDR itu sekitar 4-5 gol ya guys ya untuk rannya itu apalagi kalau dapet RC boxnya itu special lah ada ordinary juga ada kode juga nah kalau hoki ya guys ya itu bisa dapet 5 gol lebih lah jadi total run itu kalau dapet dapet RC itu 10 gol untuk ID yang punya 4 char level max semuanya level 40 ada 4 biji char gitu loh apalagi kalian punya lima char uh mantap banget itu guys dan konsumsi FTG nya guys ini yang paling penting konsumsi FTG itu kalau solo itu lumayan deres guys tadi kan awal sebelum meran itu 348 FTG guys nah sekarang FTG gua itu sisa 318 guys berarti saturan itu sekitar 30 FTG yang dikonsumsi nah itu kalau solo ya guys ya kalau untuk party seperti ini guys gua kasih cuplikannya let's go nah seperti itu guys kalau party jadi gua disini bakal bikin tutorial atau strategi untuk spam FDR ya guys ya yang pertama itu kalian siapin inventory seluas mungkin ya guys ya kalian itu bakal spam ngambil semua drop jadi siapin inventory seluas mungkin seperti ini guys nah kalau kalian bingung key ini harus nyiapin berapa bawa aja sebanyak mungkin ya guys ya tapi menurut gua kalau mau sesuai angkanya itu tinggal bagi aja FTG kalian kan 700 700 bagi 30 sekitar 24 kali lah haran nah siapin 24k ya guys ya untuk FTG harian untuk FTG mingguan kalau masih ada itu 1000 FTG dibagi 30 aja totalnya itu 33 sekitar 34 lah ya guys ya Nah jadi total 34 ditambah ya sekitar 60 kali run lah ya guys ya jadi siapin dimensional oke sebanyak 60 itu yang inti guys 60 jangan kurang guys ya pokoknya bawa aja ke 60 minimal tapi di TH yang ngejual itu biasanya per 100k ya guys ya jadi beli aja per 100 itu wajib banget dibawa misalkan udah habis FTG kalian kalian tinggal ganti car ganti car kan ada lima nih misal kalian itu punya lima car dalam satu ID kalian bisa nuyul guys maksudnya nuyul ini habisin FTG setiap harinya semua cara kalian itu bisa dapet gold banyak banget guys asli kalian buka jasa poten aja udah lumayan guys nanti gua bakal bikin tutorial cara mengelola hasil drop dari FDR ini ya guys ya Oke lah siapin copy Oke siapin roko juga guys karena spam FDR itu guys uh ngantuk banget guys apalagi anak PPP kayak gue guys itu bisa mabok dungeon guys ya asli guys gua mabok dungeon guys baru habis FTG sebanyak segini aja udah mabok guys tapi inventory gua udah full banget gara-gara gua party terus ya dropnya lu bayar banyak juga tapi goldnya itu minim guys goldnya minim guys kalau misalkan party tapi dropnya lumayan lah kalau aku al-in drop ke gua ya guys ya oke lah lanjut oke nah disini guys gua bakal short item dulu gua bakal bikin tutorial ini guys mengelola hasil drop dari FDR ini Oke gimana caranya kita pergi aja ke Hermann teleport dulu karena banyak equip ya guys ya jadi ekipnya kita disambler aja guys lumayan jadi di Ordinary Agathe buat bikin flat-flat-flat-flat rare bisa Oke langsung aja kita kesini kita disambler aja gitu enggak karena enggak butuh guys jadi gua disambler aja semuanya nah gua lupa guys ngasih kalian tips buat ini guys biar ada tambahan biar ada tambahan penjualan ke NPC disini itu wajib pakai ini guys Golden Goose guild IP membership itu wajib banget guys kalian punya kalau mau jadi spammer FDR ya guys ya gas gun kita jualin guys kalau mau cepet ngejual ini guys tekan shift lalu klik kanan ya guys ya biarkah ada bacaan konfirm konfirm nah ini error Oke langsung aja klik kanan-klik kanan-klik kanan tambah sip ya guys nya ini tutorial mengelola drop hasil FDR ini kan Ordinary Agathe gua sampai 140 jangkrik nah ini ayat ini skip dulu guys nanti guys itu dibikin aja biar jadi 3rdfb ya guys ya Oke kita buangin dulu yang enggak pentingnya ya bisnya biar agak lega dulu inventory kita woi itu 44 gol mantap kali nah untuk dimensional Crystal fragment guys hasil dari Rebit Rebit itu kalian bisa jual langsung ke NPC bisa juga kalian tuker buat judi plat di heraldi sekolar bali ini disini guys eh sekolar stas kembali disini nah disini guys kalian bisa soft klik softstore terus kalian bisa judi ya bisa judi plat apa plat buat skill skill heraldi nah skill heraldi ini ada yang nggak kepake ada yang yang kepake guys yang kepake itu biasanya yang level 32 sama 24 kalau ulti itu pada murah guys pokoknya gua itu enggak pernah beli ini guys soalnya gua pernah pengalaman beli ini semua sampai 4 kali itu dapat platnya itu dapat split skill yang nggak kepake doang guys nggak ada harganya nggak laku juga jadi gua memilih untuk dimensional Crystal fragment ini dijual ke NPC ya bisa soalnya pasti golnya itu dapat 161 1-2-2 ini total gold gua ini yang tadi itu nggak bawa gold sama sekali untuk run FDR sampai penuh inventory ya guys ya Oke kita short item lagi kayaknya jangan dijual guys nah ini gift gift itu dikasihin gift ke NPC nya masing-masing Oke dan gua ini dapat play 3 biji gara-gara apa gara-gara gold Rebit gift gak ada yang berguna ini skillnya aduh enggak hoki gua gesper ringsten samband comment time stop aduh time stop kayaknya enggak tahu sih soalnya fortuser itu jarang untuk kode guys nah ini drop kode itu jangan dijual ke NPC guys sayang banget jangan dijual ke TH juga ini cara ngejual ke tehnya kayak gini ini guys kan kalian itu drop spam FDR itu dapet ini guys time yang ini nah untuk cuan lebih guys bisa judi stem nah judi stem itu gimana guys Oke kita pisahin dulu kesini sama ini guys yang paling mahal itu ini guys ya mid diamond kode nah ini dipisahin aja tekan shift lalu Klik Kanan lalu oke dipisahin ke sini satu di sini guys gua bakal judi stem buatnya temi ini jadi sistemnya itu judi kepake empat-empat apakah keter stem Oke langsung aja gas gun 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 gak pernah ke ke stem aja gak pernah ke stem dong guys banyak 40 biji stem gua lah jagrik jagrik nah begitulah gisya namanya juga gacha ya Nah kalian ini guys tutor cuan paling cuan itu disini guys ya kode ini dikumpulin gini aja sampai ratusan kalian memisahkan banyak akun 55 cara sampai habis FTG terus pam FDR setiap hari itu lumayan guys lumayan kalian buka jasa potent karena ini harganya ini yang agate itu 5 gold kalau jasa potent kristal itu 10 gold kalau yang diamond kode itu 15 gold satu kali pakai cara tradenya itu si pembeli jasa potent ini ngirim ekipnya ke kalian lalu kalian jangan dibuka stemnya langsung aja aja dipakai-pakai aja kodenya jangan ditahan juga karena buang-buang gold Nah itu guys cara transaksinya itu biar diskur kalau kalian sulit dipercaya itu pasti kalian disuruh live stream di diskurnya ya bisa buat ngobrol sama si pembelinya Nah seperti itulah ya lanjut ke ini guys ordinary dan rock Altium ini kan gua udah banyak banget ya kalau kalau udah perseratus itu gue jual guys nah ini perseratus 64 gold lumayan guys no wuuh di TH gua udah pada laku guys guys nah ini guys ordinary Altium itu dijual aja perseratusnya dijual terus ordinary diamond juga itu lagi mahal banget anjay perbicinya berapa ini hasil dari RC kalau orang FDR guys ya kalau yang belum tahu atau dari ekip-equip epic yang yang di disambil nah harganya sekitar 6,80 lah sekitar tujuh gol ya guys ya lumayan ini kalau dijual di TH terus rock diamond rock diamond juga dua gol satu hija nya guys lumayan nah untuk ordinary agate lumayan juga guys perseratusnya itu 33 gold jadi kalian bisa dijual di TH jangan dijual ke NPC jangan di eh kalau kalau kalian butuh banyak buat nge-crep pelet-pelet ini jadi dipakai aja guys ya lanjut ke ini guys nah yang ini guys kode yang warna biru kode yang rare itu persepuluhnya itu 6 gold guys makanya dikumpulin nah yang ini yang kristal kode terus yang agate juga guys yang agate ternyata lebih mahal 10 gold di TH gas gun jual aja ke TH kalau udah ada 10 persepuluh nah untuk yang diamond kode itu murah guys karena jarang banget orang-orang pakai aksesoris rare ini kan untuk aksesoris ya guys ya jadi dijualnya murah nggak papa guys menyesuaikan harga pasar aja gas gun nah untuk tadi hasil gacha nge-stem itu lumayan guys kalau misalkan yang diamond kode itu ke stem hoki misalkan ya itu 65 per bijinya kadang kalau ini enggak ada yang jual itu bisa 100 gold per bijinya tapi untuk sekarang ya murah lagi saya 60-an guys ya lumayan lah kalau nyetemnya hoki guys jangan pakai stem yang merah guys itu sayang banget stem yang merah itu per bijinya 21 gold untuk nge-stem ini 21 21 kali 4 itu udah rugilah hitungannya bisa 80 lebih aja nah yang terakhir itu gift guys jadi ini tuh jangan dijual ke NPC guys sayang banget guys asli karena buat apa buat beli Golden Goose will VIP membership lagi kalau kalian pengen tahu friendshipnya dimana kalian friendship aja nah ini Golden Goose Gwil ini ada di Merchant May nah ke trading Master Darwin terus Berlin warehouse keeper Rupert yang ada di Calderok kalau nggak salah guys ya terus Merchant Pero nah terus Kak Kelly yang ada desain heaven Oke kita langsung aja di gift ke yang paling dekat guys Merchant Pero gift langsung aja gift semuanya guys nih ya di gift aja nah ini fungsinya guys fungsi nge-gift tersebut kita klik aja ke guild shop nah ini guys ini penting banget buat kalian spammer dungeon nah ini spammer dungeon wajib punya ini guys ya karena diskon untuk reverse senjata tiap run itu sebanyak 50% guys terus kalau kalian mau nempa juga diskonnya 50% biaya nempanya bisa terus penjualan item-item yang tadi gua jual yang enggak penting itu jadi pertambahan harga sebanyak 15% guys kayak tadi apa dimensional fragment itu gua jual ya makanya mahal ya lumayan lagi seada plus 15% nya dari sini ya bisa nah itu ini sebanyak 2500 jadi setiap kalian spam FTR itu alliance point kalian pasti banyak lagi guys buat beli ini ataupun yang lebihnya bisa beli buat password beli aksi itu terserah guys ada palu juga di slot kedua nah untuk gift casius guys ini gift casius bisa dijadiin kode juga guys makanya gua suruh ini buat give ini semua ke NPC itu untuk gaca kode itu caranya gini guys pergi ke casius flash nah kalian give aja yang ada di istana ini guys ya karena karena ini semua casius flash alliance poinnya Oke kita give ke Bang casius Oke King casius kita give aja guys Oke tip lagi oke prinsipnya meningkat guys Oke kita give aja ke semuanya bisa kata-kata di sini juga ini juga bisa hasil gorebit juga gua give kondrol Douglas juga gua give pokoknya guys gift-gift yang seperti ini habisin aja bisa biar nggak ada di inventory Oke short lagi ini buat siapa ya sorke restara dan kakeli nah kakeli ini bisa pakai buat golden goose jadi gua bakal gift ke kakeli kakeli itu ada di sainhaven paling atas tekan M lalu pergi ke atas guys kakeli nah disini guys give aja semuanya guys ya oke apakah masih ada gifnya Oke sudah habis guys gifnya kita lihat seberapa banyak alians poinnya tadi guys ya ke free adventure eh ke Cassius place nah Cassius place akan jadi 4000 guys kita nge-gip tadi ke Cassius jadi 4000 tadinya kan nggak bisa beli kode disini guys jadi gua mau beli aja guys kalau support belum butuh guys karena enggak enak juga kemudian dipakai pbp jadi gua beli kode aja semuanya Oke kita gaskin aja kode semuanya guys gaskin 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 Wah dapet berapa biji guys waduh mantap dapet 10 kode anjay gaming kita bukain dulu guys lumayan guys kode gua jadi banyak gua otw jadi tukang jasa poten lah nanti guys deh sudah dibuka semua guys ya bukan jadi banyak guys lumayan Oke yang paling akhir guys gua bakal judi plate ke heraldi production ini semuanya guys ini sebelumnya gua jelasin dulu guys daripada kalian jual ke NPC langsung ya kan itu enggak ada kemungkinan kalian itu tiba-tiba dapet jackpot guys soalnya kalau 3rdfd itu bisa aja kalian cuan level Max anjay enggak 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 oke tidak enggak ada FDG serang sedang mencari FD nih guys Aduh ya tstr galaku gis lah udahlah jual aja kita ke NPC semuanya guys gaskin kalau nggak hoki ya ya rugi guys soalnya kalau ngeproduksi plate itu ada biayanya guys per satu plate itu satu gold lebih jadi ya gimana ya kita kan ngegacah intinya Nah untuk plat-plat ini kalian bisa cek-cek TH kalau ada harganya kalian jual aja di TH kalau enggak ada ya mending jual aja kayak PC jangan diproduksi dulu guys cari dulu platnya baru kalian jual kalau misalkan ada harganya harganya itu misalkan di atas 250 gold gas jual aja guys yang rare-rare kayak gini yang epic-epic kayak gini gua udah cek TH ternyata enggak apa ya enggak worth it lah kalau dipakai sama job-jobnya masing-masing jadi gua ini hasil-hasil gorebit doa guys 3 biji jadi ini spam FDR yang termasuk juga hoki ya tapi FTG gua masih banyak itu udah udah menghasilkan 200 gold guys ya belum lagi ini gua jualin 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 ya sekitar lagi ya intinya kalau satu cara itu abisin FTG di FDR itu bisa sampai 1000-2000 gold itu pun kalau nggak hoki ya guys ya kalau hokinya itu bisa misalkan kalian dapet plate FD eh dapet plate skill Wirwin mercenary Wirwinnya itu bisa berapa ya harganya itu sekitar 700 gold jadi kalau misalkan kalian dapet gorebit tiga kali gila heraldinya itu 700 gold kalian per hari bisa dapet 1000-3000 gold ya guys ya segitu aja guys dari gua ya guys ya buat estimasi percara ya guys ya itu pun percara kalau kalian punya lima car kalian bisa sehari itu 5000 gold ya guys ya oke segitu aja guys untuk cara farming gold part satu mungkin banyak yang kurang gua jelasin kalian misalkan kurang paham sama penjelasan gua silahkan komen di bawah jangan lupa di subscribe juga di like video ini jika kalian suka video ini thank you yang udah pada nonton kita ketemu lagi di part 2 oke goodbye